Nah ini adalah garis-garis dasar yang sangat awal diperkenalkan kepada anak Kemudian anak diminta untuk mengikuti garis di kotak-kotak sebelahnya Halo guys and welcome back 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 to my youtube channel Jadi hari ini sedikit berbeda dari video-video yang lainnya Hari ini aku mau share bagaimana cara mengenalkan huruf dan angka kepada anak Dimana aku menggunakan metode ini untuk mengajar anak-anak didiku dan 100% berhasil Seperti yang kita tau banyak banget kan karakter anak mulai dari yang rewel Nurut atau bahkan yang tidak mau les sekalipun Dengan metode ini dijamin semua anak bakal nurut pada kalian Nah selain dapat menghemat biaya les Cara ini juga ampuh untuk mempererat hubungan antara ibu dan anak Nah sebelum lanjut ke videonya Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian Siapa tau teman kalian membutuhkan informasi ini Jadi yang perlu kalian siapkan adalah Yang pertama buku gambar, crayon, dan juga buku tulis Jadi yang pertama kita bangun dulu Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak Aku sih untuk cara yang pertama Mengenalkan huruf kepada anak dengan cara dinyanyikan guys Jadi nyanyiannya seperti ini ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, H, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nah nyanyian seperti itu dinyanyikan 3 kali setiap awal pertemuan ya guys Supaya anak juga lama-lama hafal Untuk yang pertama Jangan langsung menuntut anak Mengerti huruf dan angka ya guys Untuk yang pertama Kita bisa mengenalkan tentang garis terlebih dahulu Sebenarnya aku lebih suka menggunakan buku kotak Tapi beberapa anak memang ada yang karakternya Tidak menyukai buku kotak karena monoton Jadi bisa digunakan buku gambar Ataupun buku tulis ya guys Dan juga siapkan pensil dengan warna yang disukai anak-anak Oke untuk yang pertama Kita buat kotak di sebuah buku gambar seperti ini ya Disini aku menggunakan pensil warna Kenapa? Karena anak ingatannya akan lebih tajam ketika mengingat warna guys Dan ini sangat bagus untuk media pembelajaran Kemudian kita akan kasih contoh sebuah garis di kotak paling depan seperti ini Oke aku deketin aja ya Untuk yang pertama adalah Ada garis tengah, garis tidur, garis miring, garis lengkung Nah ini lengkungnya ada 4 macam ya guys Nah setelah itu harusnya di paling bawah itu ada lingkaran Nah ini adalah garis-garis dasar yang sangat awal diperkenalkan kepada anak Kemudian anak diminta untuk mengikuti garis di kotak-kotak sebelahnya Dari sini kalau mungkin anak masih kesulitan bisa langsung dibimbing ya guys Gimana? Sangat mudah kan? Ya sangat mudah sekali karena disini anak akan dilatih motoriknya untuk melakukan tugas yang sangat mudah dan menyenangkan bagi anak Kalau mungkin anaknya sedikit rewel kalian bisa kasih reward jika anak tersebut mampu menyelesaikan tugasnya Yakni bisa kalian belikan apa yang mereka sukai tapi tetap jaga kesehatannya ya Seperti belikan aja susu atau biskuit kesenangannya Kemudian kalau anak sudah lancar mengenal garis-garis dasarnya Kalian bisa lanjutkan dengan mengenalkan huruf abjad atau angka seperti ini Oke pada proses ini kalian juga bisa mengenalkan abjad besar dan abjad kecil Nah cara penyampaiannya bisa dimulai dengan cara huruf A Misalnya kita kasih miring, miring, tidur Nah seperti itu ya mudah kan? Kalau anak sudah mengenal garis ini insya Allah anak akan sangat mudah untuk mengerjakan kotak di sebelahnya Biasanya waktu efektif untuk belajar anak itu sekitar 30 menit pertama ya Jadi maksimalkan 30 menit pertama anak untuk belajar dengan sungguh-sungguh Oh iya untuk satu hari jangan dituntut untuk banyak menghafal huruf ya Bisa dua atau tiga huruf saja dalam sehari Karena hal ini dapat menimbulkan anak merasa malas dan tidak tertarik untuk belajar di hari berikutnya Kemudian di pertemuan selanjutnya Jangan lupa nyanyikan dulu lagu abjad sebanyak tiga kali Kemudian kalian bisa membuat soal seperti ini Ini medianya masih crayon ya Karena memang anak lebih suka pakai warna Nah ini caranya sangat mudah banget Membuat kalian cukup membuat titik dan menulis huruf di atas titik tersebut Nanti anak akan disuruh untuk menghubungkan tiap huruf dengan sebuah crayon seperti ini Kalau kalian lebih kreatif dari saya Kalian bisa membuat gambar dengan pola dari titik-titik ini Maka nanti anak akan lebih tertarik untuk membuat titik-titik ini Jadi ini adalah salah satu karya saya yang dikerjakan oleh salah satu murid saya Misal namanya Casey gitu ya Nah deh Casey huruf pertama apa? A Huruf A mana? Oh ini Setelah huruf A, huruf B Oh iya huruf B yang mana? Apakah yang ini? Bukan Yang ini? Oh iya ini Nah akhirnya ditariklah garis Kurang lebih seperti itu ya Nanti jangan lupa diselah-selah memberi garis Kita juga hibur anak dengan memberi gambar seperti ini Ini adalah salah satu karya dari murid saya sendiri Karena untuk mencegah bosan Biasanya saya persilakan dia untuk menggambar benda kesukaannya tersebut di samping garis-garis ini Nah untuk mencegah kebosanan juga Seperti yang bisa dilihat bahwa ini terdiri dari banyak garis warna-warni ya Karena setiap warna ini harus dipilih sendiri oleh anak dengan cara menutup matanya Jadi misal ini ada kumpulan crayon gitu ya kan Kumpulan crayon disini Anak akan diminta untuk menutup matanya dan memilih warnanya Kemudian dilanjutkan untuk menggaris titik selanjutnya Saya jamin hal itu akan menaikkan mood anak kalian Atau kalau tidak dengan cara itu Kalau anak mulai merasa bosan Coba bermain peta kumpet dengan crayon yang akan digunakan Misal crayonnya kalian simpan di salah satu tangan kalian Kemudian anak diminta untuk menebak di mana crayonnya tersebut disimpan di salah satu tangan ini Kemudian kalau benar silakan diberikan pensilnya kepada anak dan dilanjutkan untuk menggaris Kalau sudah seperti ini metode selanjutnya adalah Seperti ini Kita dapat ikut mendampingi anak dalam menulis huruf dan abjad Nah disini tetap kita menggunakan pensil warna ya seperti ini Dengan tentu saja warna-warna yang berbeda dengan teknik yang seperti yang aku jelaskan tadi Disembunyikan atau memilih warna dengan cara menutup mata Ini adalah hasil tulisan saya dan ini adalah hasil tulisan dari murid saya Dan juga tidak lupa disela-sela menulis supaya tidak bosan tetap dikasih gambar Seperti ini Sangat sederhana sekali nanti juga anak akan merasa puas dan senang dihargai Disamping menghilangkan kebosanan anak juga dilatih untuk berkreatif Biasanya sih anak meniru apa yang kita gambar ya Dan ada satu lagi metode yang salah satunya ini disukai murid saya Yakni ini dia menggambar sebuah tangan dari jiplakan tangannya sendiri Seperti ini bisa dikasih kuku kemudian dikasih nomor diatasnya Dan ini adalah hasil dari murid saya seperti ini Bagaimana cukup menarik dan tidak membosankan bukan? Oh iya dan juga jangan lupa satu kali lagi perkenalkan anak untuk menulis namanya sendiri Nah ini adalah nama dari muridku ditulis di sebelah sini Supaya dia bisa hafal menulis namanya sendiri di setiap lembar tugasnya Dan ini ada satu lagi yang lupa yakni kasih nilai Nilainya biasanya aku kasih bintang aja sih Bintangnya berapa? Dia mintanya berapa? Mintanya 5 Oke kasih tau 5 tangannya gimana? Oh gini Nah itu oke Kita tulis bintang 5 disini dan minta anak lagi untuk menghitungnya Apakah ini bintangnya sudah 5? Coba dihitung gitu 1, 2, 3, 4, 5 Oke clear Sekian itu aja untuk video edukasi kali ini Semoga membantu kalian semua Dan menambah pengetahuan kalian semua dalam mengenalkan anak pada huruf dan angka Sekali lagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen Serta share ke teman-teman kalian Siapa tau teman kalian juga membutuhkan informasi ini Sekali lagi semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya